Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jadi dilihat rumputnya, drainasinya itu harus jadi panggung utama dalam assessment itu. Kualitas rumput kan bisa 100% natural, bisa hybrid. Hybrid itu kalau yang just 5% sintetis, 95% yang natural. Jadi masuk kategori yang sudah mewah, lampunya, penerangannya 2400 look, itu udah tinggi juga. Udah masuk standar FIFA. Nah kalau ada persoalan yang kurang-kurang, apakah pintu drop off, apakah akses masuk, menurut saya sih itu hal yang bisa dibereskan dalam sisa waktu yang ada. Tapi kuncinya gini, enggak usah kita ribut-ribut kalau menurut saya, enggak usah kita yang menentukan bahwa ini layak, ini tidak layak, enggak. Undang aja FIFA. Jadi untuk event sebesar pihak dunia 17, itu FIFA selalu menurunkan namanya technical delegate team. Jadi kita dorong 6 stadium untuk dicek, biarkan mereka cek. Nanti kan dia kasih catatan, misalnya kalau ini kurangnya di sini, di sini, di sini, tinggal dirapikan. Jadi jangan ribut sendiri bahwa ada sekelompok orang bilang, jis, enggak layak, enggak layak. Karena agak ironis juga, di satu sisi ada orang bilang aksesnya satu, di satu sisi ada orang bilang aksesnya ada empat kok, gitu kan. Parkir 800, karena memang parkir itu enggak akan bisa sama dengan kapasitas stadium. Kapasitas stadium 80, masa parkir ini 80 ribu, kan. Karena konsepnya stadium itu harus berkembang. Harus yang ramah kepada sosial, ekosistem, sama lingkungan, ya. Jadi ada-ada konsep itulah dalam stadium itu dibikin, gitu. Jadi saya pikir, itu bukan hal-hal prinsip, ya. Dan kenapa harus kita sendiri yang menjudge ini layak atau tidak layak. Menurut saya kalau dari sisi sepak bola, FIFA Regulation Stadium, FIFA Guidance Stadium, Menurut saya masuk, gitu, jis, gitu loh. Bahwa kalau ada kurang, ya tinggal dirapiin aja. Masih ada waktu gitu, gitu. Kan banyak isunya kan drop off-nya pemain, ya tinggal diakalin aja, atau gimana diperbaiki yang itunya. Tapi yang besarnya itu kan udah oke. Yang lapangan, yang fasilitasnya. Mandalika kenapa rugi? Beda. Nah, itulah kembali ketika... Ya, memang bedalah. Coba bandingkan dengan Formula E. Sudah dua kali digunakan sukses. Mengutungkan. Bahkan dipergunakan untuk pertama kalinya tanpa ada sponsor dari BUMN. Hanya kalian saja yang menutup mata gengsi. Coba lihat Jakarta International Stadium, JIS, yang dibangun oleh Pak Anies. Tanpa melibatkan teknisi-teknisi dari luar negeri. Yang digunakan teknisi putra bangsa semua. Tapi sukses. Malah sudah standar FIFA, tapi tidak standar PSSI. Kan dah masuk akal. Katanya cuma satu pintu. Tapi di seluruh penjuru timur, barat, selatan, utara, semua ada pintu. Hanya pintu kalian saja, ya pintu hati kalian saja yang tertutup. Coba. Susah memang kalau sudah sakit hati. Tidak ada obatnya. Obatnya ya kerjasama saja dong. Kenapa gengsi akui saja? Akui saja. Pokoknya diakui saja. Karya orang. Pemerintahannya bagus. Coba. Di kampung akuarium. Yang digusur habis-habisan. Dibangun lagi oleh Pak Anies. Karena apa? Memanusiakan manusia. Coba kerjasama saja membangun negeri ini. Kan enak sama-sama tuh. Tetapi kalau standar FIFA itu stadion-stadion yang akan dipakai untuk kejuaraan resmi FIFA. Ada standarnya lagi. Contoh. Ketika kita merenovasi stadium untuk kejuaraan U20. Ya kan udah direnovasi udah bagus. FIFA datang bilang enggak masuk turunan. Ingat nggak yang saya bercanda. Oh rumput juga ada di jahit ya. Kan saya juga baru. Kan udah gak terlalu ngikutin. Oh baru tahu ada di jahit. Musimnya dari Inggris ya. Itu standar. Yang pertandingan internasional sama Argentina enggak ada standar rumput di jahit gitu. Karena kenapa? Mungkin pertandingannya sekali. Kalau ini kan turunanmu. Dalam satu minggu itu mungkin ada 4-5 pertandingan. Jadi kalau rumputnya di sledding bolong. Itu kan memang ada standarnya dia. Kalau kita berbicara tentang JIS. Maka se-yogianya kita harus memisahkan antara dua bagian dari JIS. Serak seluruhan. Yang pertama adalah bangunan stadion. JIS itu sendiri berikut semua yang ada di dalamnya. Fasilitas pendukung yang ada di dalamnya. Kita pisahkan dengan infrastruktur pendukung yang ada di luar bangunan stadion JIS. Nah kalau kita berbicara tentang stadion JIS itu sendiri. Maka sekali lagi terlalu naif jika kita mengatakan bahwa stadion JIS tidak standar FIFA. Karena sejatinya JIS ini bahkan didesain, dirancang. Kemudian menggunakan jasa konsultan ternama dari Inggris. JIS yang merupakan salah satu konsultan pembangunan stadion standar FIFA terbaik. Yang senantiasa direkomendasikan oleh FIFA. Yang ini buruk HAPOL. Nah HAPOL itu tidak hanya membangun JIS. Jauh sebelumnya mereka membangun beberapa stadion modern di Inggris. Termasuk yang digunakan oleh Tottenham Hotspur. Kemudian juga terlibat langsung dalam pembangunan beberapa stadion yang digunakan di Piala Dunia di Qatar baru-baru ini. Belum lagi kemarin juga Pak Erick Tahir juga sempat sampaikan bahwa kita sama-sama ingin membuat JIS bisa digunakan untuk Piala Dunia. Sepakat itu. Itu kan. Tapi kemudian disampaikan pula ada tambahan kalimatnya di sana. Bahwa kalau saat ini kemudian FIFA mengecek secara langsung di JIS salaman sama saya. Akan ditolak. Anda melihat hal itu juga? Saya nggak seyakin itu. Maksudnya gini. Untuk Piala Udi 17 ya. Makanya saya bilang filosofi Piala Dunianya harus kita pahami. 17-20 itu development. FIFA tidak punya requirement yang sama seperti Piala Dunia Utama. Maksud saya kalau kita bandingkan dengan Argentina. Itu juga beberapa stadion rumputnya nggak terlalu bagus. Ada yang gundul-gundul. Bula Plata di Santiago gitu loh. Jadi buat saya artinya kita percaya dirilah. Apalagi kita kena limpahan. Kita kan status emergensi. Peru nggak siap. Kita datang nih. Kan FIFA juga harus tertolong sama kita gitu loh. Sama Indonesia. Jadi positioning kita ya. Meski ranking kita masih di bawah ya nggak perlu ini-ini banget. Kita respect. Kita taat pada aturan FIFA. Tapi juga maksud saya karena ada situasi background itu. Kita Peru nggak siap loh. Lalu Indonesia yang dipilih gitu. Ya artinya kan. Menurut saya sih. Standarisasi nya itu harus dipahami berbeda-beda. Berarti kalau misalnya memang kita lihat. Yang tadi Bang bilang ketika Piala Dunia Urnopul di Argentina. Lapangannya masih banyak bolong-bolong. Ya menurut saya gitu loh. Ya U17 di JIS ya mewah juga ya Bang. Ya kalau gitu. Mewah sih. Itu ke Rp80.000 kan. Ini Rp82.000 single seat kan. Ya. Kapasitas penengahnya 2400. Jadi kalau Bayu nonton ke sana. Tribun penonton pasti terang. Jadi jangan bawa selingkuhan kalau ke JIS. Sampai jumpa.